Hai Oke selamat sore kesempatan kali ini saya akan mencoba mencoba mempraktekkan cara pengokangan yang benar cara pengoperasian AFC yang benar dan sedikit menyinggung tentang spek yang AFC ini kayaknya untuk yang AFC ini sudah sudah berkali-kali saya tes karena untuk kemarin ada tambahan perdam jadi untuk setting perdam itu sebenarnya ndak 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 mudah dikatakan mudah ya ndak mudah dikatakan sulit ya sebenarnya enggak sulit juga tergantung cara cara settingnya Oke botol ini ini menggunakan botol inocom inocom Korea ini 300 bar atau sekitar 4350 PSI tapi untuk pemakaian pemakaian tak saranin di sekitar 3400-3300 saja untuk pemakaian ini letter Z nya ini menggunakan Dural T7 ini tapi tebal semua dan untuk untuk presurnya 3500 enggak ada masalah untuk valve set nya ini menggunakan stainless stainless 316 dan 304 untuk Bridge ini menggunakan black pom dan D-ring stainless untuk trigger ini menggunakan trigger-trigger kopiori kopiori AFC ya untuk frame kita menggunakan frame Taiwan ini frame Taiwan ini proses CNC terus sama handgripnya ini handgrip kayu sonokling Oke untuk cara pengokangan yang benar itu seperti ini ini kamera depannya jadi mungkin agak terbalik untuk dua jari ini kaitkan di sini eh tiga deng tiga jari ini terus jempolnya mewet sini ini dorong itu enggak akan berat tapi kalau cara ngokangnya dari sini dari samping sini otomatis dia enggak ada kekuatan terus beritnya nanti otomatis dia itu miring kalau posisinya seperti ini yang saya praktekan tadi itu benar nah disamping cara kokang itu harus faktor penyakit AFC itu biasanya ada pada damping damping atau tidak mampu mengeluarkan mimis atau mimis terlalu sesak nah biasanya itu terjadi karena sistem fall of site nya sistem warah yang enggak mendukung terus yang kedua mimis setelah masuk masuk to masuk di sini di kokang seperti ini karena mimisnya itu enggak masuk maksimal jadi dia jatuh lagi ke ruangan sini terus terus mimis ini miring dan enggak bisa keluar otomatis angin itu kembali lagi ke sini menutup panel dan anginnya malah keluar semua Oke setelah mimis usahakan di tekan maksimal disini di tekan maksimal seakan jangan sampai jatuh mimisnya itu jangan sampai jatuh makanya loading itu harus pas jadi naik mimis-mimis yang benar-benar belum lebih baik disodok pakai kayu atau apa cuma eh untuk ini udah tak loadingnya sesuai dengan karakter mimisnya terus untuk penempatan bridge penempatan bridge itu harus sempurna soalnya kinerjanya ini hammer dari sini mukul yang namanya ini bridge mukul bridge ini gitu nek misalnya ada sepes katakanlah setengah mili atau satu mili itu nanti mukulnya ngambang baru neken di topet sini nah sorry topet sini nah topet ini nek misal di tekan gini pun enggak ada masalah nek saya biar ndak lupa itu tak gesek sini terus usahakan kebawah kalau dia biar ngunci-ngunci di bagian silinya bukan masalah nah untuk sistem trigger ini menggunakan autolog ada autolognya enggak mau dia tapi pastikan pas mendorong itu sampai bunyi klik nek dorongnya kurang juga autolognya ini enggak berfungsi Oke nah ini autolognya dorong Oke ini udah fungsi siap untuk digunakan Oke Hai ini penjelasan untuk fungsional untuk powerwil tersendiri ini powerwil ini powerwil nah ini ini indikator untuk setelan powernya semakin ke arah tabung itu berarti pernya semakin kencang atau eh pegasnya ini semakin kuat tapi harus disesuaikan dengan tekanan angin misal eh siang hammernya ini setel katakanlah di angin full itu biasanya maksimal di setengah untuk settingan per ini setengah maksimal atau tiga perempat itu udah udah bisa maksimal ketika angin dibawah 2500 usahakan di tiga perempat atau di nol sekalian ini pakai per keras Oke yang terpenting itu angin enggak boleh habis nanti naik ada scuba sih enggak ada masalah ini cara kokangnya jadi dua sini cempolnya untuk men untuk ngedorong ini ringan kembali lagi dan usahakan yang bagian laras ini itu enggak boleh kering jadi harus eh ada pelumasnya pakai pelumas apa saja enggak masalah nah ini enak misal mau dicopot enggak ada masalah karena ini menggunakan sistem pengunci spin lock jadi aman ini sandaran bau atau bootlet Oh iya untuk beberapa kawan-kawan yang pengen lihat video-video yang lainnya itu ada di beranda itu ada sekitar 470an video itu bisa dicek untuk om yang di Kalimantan terima kasih banyak atas bonusnya terima kasih banyak ini nanti segera saya otwkan ini sudah siap kenapa saya tesnya berkali-kali karena saya mencari akurasi terbaiknya mencari intinya perlaras per ini perlakuannya beda-beda meskipun larasnya merknya sama seperti itu kita harus cari 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 settingan terbaiknya jadi enggak asal bunyi terus kirim terus perpaduan antara pervalop dan perhammer berat hammer itu harus disesuaikan juga untuk semua part di saya itu garansi semua nek yang udah berlangganan itu ya kemarin ada yang orderan dua tahun itu masih tak garansi orangnya bingung lainnya udah dua tahun kok masih di garansi nggak papa selama komunikasinya baik cara ngomongnya baik ya tetap saya garansi untuk spare part-spare sepatnya itu jangan unitnya next part misal ada patah atau apa tetap garansi Oke sekian eh terima kasih atas subscribe nya ini udah hampir 9000 terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati